Jika engkau mengambil dari seseorang, awas hati-hati Dan juga disebabkan Imam Haddad Kita diberi oleh seseorang Hendaknya jangan kau terima pemberian kepada seseorang Kecuali engkau telah yakin bahwasannya Yang memberi adalah Allah Hikmah sebelumnya Kemudian setelah itu harus kita renungi bahwasannya Lalu kenapa kita harus bersyukur kepada dia? Kita bersyukur kepada dia karena apa? Kenapa Allah memilih dia sebagai jalan sampainya riski kepadaku? Bukan karena dia memberikan riski kepadaku Bukan karena orang itu memberikan riski kepadaku Akan tapi ini harus kita Bahwasannya aku akan ambil Uang dari dia, hadiah dari dia, pemberian dari dia Dengan keyakinan yang memberi adalah Allah Tapi dia dijadikan oleh Allah perantara Padahal Allah bisa memberikan langsung kepada kita Lalu khusbudan kita Dia pasti ada kelebihannya Kalau tidak, tidak akan dilewatkan oleh dia Sehingga ada perintah kita untuk bersyukur kepada manusia Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia Tidak terima kasih kepada Allah Cuma kita cara mensyukuri manusia itu sebagai apa sih? Karena dia telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan riski kepada kita Tapi kalau sudah kita bersyukur kepada manusia Karena dia memberi, maka seketahilah Iman kita akan terpos Kita seolah-olah terputus dari Allah Sehingga menjadi ada orang menjilat Ada orang Kalau bertemu dengan manusia bukan berharap kebaikan Kecuali mengharap sesuatu yang kembali kepadanya Tidak ada ikhlas Sehingga duduk dengan seseorang hanya perlu imbalan Saya harus baik-baik dengan dia Kenapa? Saya ingin dapat dari dia Karena bukan Allah yang dicari Dia hanya mengharap Dan itu bahaya sekali Dan kita pun tidak senang Kalau orang duduk dengan kita berharap sesuatu imbalan Karena tidak tulus Dan paling repotnya kalau kita duduk orang yang tidak tulus Dan memang kita tidak tahu siapa orang itu Tapi kita belajar untuk diri kita sendiri Artinya bagaimana kita dengan sesama manusia Adalah betul-betul urusan dengan Allah Sehingga Mama Haddad kemarin kita sebut kebenaran pertemuan yang lalu Kalau orang ingin mengambil seseorang Mengambil sesuatu Ingat Jangan sampai dengan Bishahwah Jangan sampai mengambil bishahwah Karena Punya harapan Syahwat artinya Kesenangan Atau Kecintaan kepada sesuatu tersebut Sehingga ingat kebenaran pertemuan yang lalu Ada seorang kekasih Allah Diberi oleh orang Sesuatu Dan dia punya hajat Di saat diberi ternyata tidak diterima Esok harinya Baru dikirim lagi yang serupa Diterima Apa bedanya Waktu yang pertama Di saat diberi Dia akan mengambil dengan penuh syahwat Lupa bahasanya ini diberikan dari Allah Sehingga mengambilnya Tidak ingat kepada Allah Lalu ditahan Tidak Berarti waktu saya akan mengambil ini Bukan ingat Allah Maka aku batalkan Tapi setelah bahasanya Yakin pemberian ini dari Allah Maka diambil Begitu sebilangnya Di saat kita menolak Jangan sampai Lishuhrah Ngambil lishahwah Menolak lishuhrah Adalah jelek Menolak lishuhrah itu ada apa Misalnya ada seorang Apa saja Kemarin disebutkan Seorang ustaz atau apa Tidak mau nerima duit Kenapa? Biar dibilang Dia orang paling ikhlas Ini menolak lishuhrah Menolak Keliatannya tidak senang Dengan di tangannya manusia Tapi bukan karena Allah Tapi karena dia Ingin dibilang Sebagai orang yang Yang wahabat Dia ikhlas Bahaya juga ini Makanya di saat menerima Kita harus menata hati kita Bahasanya aku akan mengambil Dari orang tersebut Karena Allah yang memberinya Lalu aku harus bersyukur Kepada dia Karena apa? Karena dia telah Dipilih oleh Allah Sehingga dengan demikian Kita hanya akan Tawaduk kepada Allah Kalau kita tawaduk Kepada orang tua Karena umurnya Bukan karena Kekayaan seseorang Maka Nabi mengancam Kalau orang tawaduk Kepada orang kaya Karena kekayaannya Maka dua pertiga Iman yang runtuh Jadi ustaz bisa dibeli Jadi apa saja Bisa dibeli Karena apa? Tawaduknya Karena manusia Akan tapi kita wilah Kalau kita tawaduk Kepada orang Karena agamannya Karena kebaikannya Karena Allah Maka kita akan mulia Kita tidak akan terhinakan Dimanapun Ini bukan berarti Kita tidak boleh minta Kepada manusia Hendaknya Kalau kita meminta Kepada manusia Ini harus sadari Meminta Kepada manusia Hendaknya Ada kesadaran Pada dirinya Bahwasannya Ini Dia meminta Berurusan dengan manusia Karena dia ingin Punya urusan dengan Allah Anda Atau kita Boleh minta Kepada sahabat kita Sesuatu Tapi bukan dalam Irama saya Ingin Mengambil Harta tersebut Untuk kesenangan Yang sifatnya adalah Syahwat Tapi ada hajat Sehingga kan tidak Dilarang orang meminta Orang fakir Orang apa? Pengemis Pengemis kalau minta Tidak dilarang Karena dia fakir Tapi kalau orang cukup Meminta-minta Rendah dia Jangan dianggap Tidak dosa Minta-minta Kalau ada orang Diberi oleh Allah Kecukupan Kok minta-minta Kepada manusia Dia di hari kiamat Nanti mukanya Tidak berdaging Ini Mukanya tidak berdaging Minta-minta Padahal dia cukup Jadi kalau orang Minta karena hajat Sah Tapi harus betul-betul Karena hajat Tapi kalau tidak Karena hajat Na'udhubillah Bukanan tidak ada wajahnya Masalah meminta-minta Ini macam-macam Kelasnya Kita harus berbicara Di semua kelas-kelas Orang fakir Yang sesungguhnya Ada orang yang pura-pura fakir Ada minta dengan cara yang halus Mungkin kita harus waspada Dimulai dari kita Mungkin yang Merasa dirinya Sebagai ustad Kita bisa saja Menjadi peminta-peminta halus Pengemis Pakai jubah Pakai imamah Haram Sehingga meminta Mengambil dari orang Dengan Dengan membawa Gelar kebesarannya Ini paling enak Ngambil duitnya orang Berapa Cincinnya baik Buat saya Dia minta ustad Tidak bisa nolak Mengambil dengan cara begitu Supaya ngambil dengan pedang Haram itu Ini agama mahal Bisa dijual Bisa untuk nakut-nakut orang Atau nanti Atau nanti gak berkah nih Sama Kiai Sama ustad Ini Jangan dianggap Ini meminta juga Ini Pengemis halus Pake gelar ustad Lebih keceram dari pedang Kalau pedang bisa saja Dilawan kita Kalau enggak Ini maqam Masya Allah Ini jamnya bagus banget Masya Allah Dan macam-macam Gayanya ustad Ada-ada gaya Ya Allah Mobil saya macet Tiga kali Biar diganti mobilnya Itu halus Minta sama Rendah Mana Arif Semacam Ngadukan kepada manusia Malu dia Ngomong malu Paham cerita Masya Allah Bocor terus Ya maksudnya Biar diganti Masya Allah Alhamdulillah Hati-hati Peminta Artinya apa? Kekroposan di dalam hatinya Dia akan fakir Tapi kalau kita punya Hajar minta Sah halal Seorang fakir minta Halal Orang fakir minta Sah Karena dia punya hajat Tapi pun demikian Ini fakir Kita bicara orang fakir Bukan orang cukup Jadi orang minta Karena dia hajat Sah Atau orang minta Dalam irama berkasih sayang Itu ada Minta dalam irama berkasih sayang Sebenarnya kita punya Cuman Namanya apa? Ya guyuk pak Bukan meminta Secara sungguhnya Berkasih sayang Karena saya cuma rasa dekat Saya minta Cuman biasanya Beratikanlah Itu hanya bahasa Meminta dalam berkasih sayang Memberi berkasih sayang Sehingga Taha itu tahabu Memberi hadiah Tusah Dalam irama menumbukin Kasih sayang dan cinta Yang tidak benar Yang tidak benar adalah Kita meminta Untuk syahwat tadi Untuk doa Untuk dia cinta dunia Biasanya Suka minta-minta itu Kurang paling pelit Dia minta susah Karena dia tidak Mengerti memberi Dia hanya meminta saja Dan berjakin Nah makam Mulia Yang diingat oleh Imam Ibn Atta El-Sakandari Adalah Bagaimana Seorang yang minta Kepada Allah Saja kadang dia mikir Malu dia Bagaimana minta Kepada manusia Alamkah kaya Orang ini Sehingga duduk Dengan orang kaya pun Dia tidak pernah Dia berangan-angan Dari koceknya Kan Meskilah problem ya Siapapun Kalau duduk Dengan orang kaya Kemudian dia tamak Dengan hartanya Dia rendah Di hadapannya Nabi sudah mengatakan Dua per tiga imannya itu Hilang Dan dia akan Terendahkan Sehingga sudah mulai Aksen bahasa-bahasinya Segala macam Orang kaya sendiri Tidak seneng dengan orang itu Kok remeh banget Sehingga bisa saja Dibeli saja Kasih Diam Diam Ustaz Kita mulia Dengan Allah Maka Ustaz Ini adalah kita Bicara tentang Kalau Ustaz Duduk dengan orang kaya Bagaimana akan Kita menjadi satu Satu hubungan Yang baik Kalau ada Ustaz Duduk dengan orang kaya Mengharap Kekayaannya Maka dia telah salah Tapi kalau ada Seorang Ustaz Duduk dengan orang kaya Mengharap Semoga orang kaya Itu menjadi orang Darmawan Maka itu sah Tandanya tulus Apa? Tidak harus dia Berbuat baik dengan saya Tidak harus dia 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 Tidak harus dia